Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Devri Saipullah. Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi dua laga kandang di GBK melawan Jepang dan Arab Saudi. Target PSSI jelas yaitu Indonesia harus meraih poin, 4 poin diharapkan, atau ya mungkin 2 poin. Karena Timnas Indonesia kini lebih realistis, PSSI juga lebih realistis. Kita tidak lagi mengincar posisi 2 besar karena itu terlalu berat dan yang paling realistis yaitu melaju ke petualan 4 dan ikut babak playoff. Nah, setelah kekalahan lawan Cina, Shin Taeyong mendapatkan tekanan besar dari publik Indonesia. Ya memang tidak semua ya, tapi tagar stay out beredar dimana-mana. Tekanan yang merupakan ekspresi kekecewaan fans karena Shin Taeyong tidak bisa memaksimalkan pemain yang ada. Shin Taeyong disebut malah coba-coba menggunakan pemain di setiap laga. Nah, hal seperti ini membuat PSSI juga turun tangan. PSSI lewat Ketua Umum PSSI Erik Thohir langsung turun tangan untuk mengingatkan Shin Taeyong bahwa dia harus memenuhi target karena di dua laga tandang sebelumnya Indonesia gagal penuhi target. Dan Shin Taeyong sepertinya menyadari kesalahannya. Dan menurut saya kita tidak boleh langsung nyebut atau mendesak Shin Taeyong keluar. Kalau dia keluar, siapa yang akan menggantikannya untuk saat ini susah? Ya mungkin ada, tapi tentu adaptasi lagi. Pola latihan berubah lagi. Yang diperlukan saat ini adalah kekompakan seperti yang diingatkan PSSI. PSSI tidak mau kita terlalu cepat berpikir untuk ganti pelatih. Karena kekompakan inilah yang akan membuat tim nasi Indonesia lebih tenang menghadapi laga-laga berikutnya. Dan saya yakin Shin Taeyong sudah melakukan evolusi terhadap dirinya sendiri. Karena dia harus memenuhi target. Dan di komentar terakhirnya, Shin Taeyong juga merasa optimistis ya dengan peluang Indonesia. Dia mengatakan bahwa kalau posisi empat besar, dia yakin bisa penuhi target. Kenapa? Karena Indonesia punya empat laga kandang lagi dan dua laga tandang. Ya, karena secara teori dari empat laga kandang, utamanya saat lawan China dan Bahrain, kita berpotensi meraih enam poin. Apalagi kalau Bahrain tidak main ya. Sedangkan melawan Jepang dan Arab Saudi, ini yang masih jadi tanda tanya. Bagaimana kita bisa memenangkan atau memenuhi target di laga melawan dua negara kuat ini. Dan menurut saya, Shin Taeyong tentu ingin pemainnya tidak tegang. Karena semua yang direncanakannya pasti sudah disiapkan. Apalagi menjelang duel kelima dan enam ini, tim Nas Indonesia sudah jeda beberapa hari atau sebulan ya. Kita belum tahu apakah di laga melawan Jepang dan Arab Saudi ada tambahan pemain baru. Tapi menurut saya, dengan pemain yang ada sekarang ini, Shin Taeyong harus bisa maksimalkannya. Dan kita juga tahu bahwa di laga nanti ada pemain yang tidak bisa main yaitu Ivariener dan J.I. Jess. Tapi ada tambahan kekuatan yaitu Justin Habner. Jadi, ada plus-minus di laga ke depan nanti. Apakah ada pemain baru, kita tidak bisa berharap banyak. Karena pemerintahan baru, walaupun kita tunggu saja sampai bulan depan. Atau akhir bulan ini, apakah ada pergerakan baru soal naturalisasi Kevin Dix. Dan kunci lainnya menurut saya, agar tim Nas Indonesia memenuhi target, kalau Sinta yang benar-benar sudah mengevaluasi diri yaitu mencari 11 pemain yang terbaik dan tidak diganti-ganti. Lagi pula, untuk apa rotasi di kualifikasi Piala Dunia ini? Ini bukan pertandingan liga. Tim Nas Indonesia bukan klub yang main tiap 3 hari, 3 hari sekali atau seminggu sekali. Bukan seperti itu. Jadi, kalaupun si pemain inti main terus, tidak masalah. Masalahnya, sejak 2020 Sinta Ayong ini selalu mengeksplore semua pemain. Ada beberapa pemain yang stay di posisinya selalu menjadi starter, tapi ada beberapa posisi yang selalu diganti-ganti. Ya, ini jadi masalah juga, apalagi di duel kursial kualifikasi Piala Dunia yang harusnya tidak ada lagi semacam ini. Jadi, temukan 11 pemain terbaik untuk laga Jepang dan Arab Saudi. Itulah kuncinya untuk Sinta Ayong saat ini. Di 6 laga berikutnya, menurut saya, bukan hanya 2 laga ini. Temukan 11 pemain terbaik. Dan itu harus dipakai terus, kecuali ada yang cedera. Maka harus ada rotasi. Karena, melawan Jepang, kita harus melalukan strategi khusus. Kita tahu, begitu dasyatnya Jepang. Mungkin kita bisa belajar dari Australia yang bisa menawan Jepang satu-satu. Dan dari situ kita bisa menetik strategi khusus bagaimana harusnya tim nasi Indonesia bermain. Secara tersirat saya juga jadi teringat bagaimana tim nasi Indonesia ini kurang lebih permainannya hampir mirip yang diterapkan oleh Barcelona. Nah, tim nasi Indonesia, masalahnya kekurangannya adalah keep ball. Dan di Barcelona, menahan bola itu harus benar-benar sempurna. Dan tidak ada gocek-gocek. 1-4-1-2 sudah bisa jalan. Ini menjadi penting ya, karena melawan Jepang, pastinya kita akan defensif. 5-3-2 akan dicoba oleh Sintayong. Setelah itu, kita mengadalkan counter attack. Ya, banyak contoh bagaimana counter attack yang baik. Barcelona yang saat ini disorot dunia, karena luar biasa penampilannya. Bisa menang 4-1 lawan Goyal Munchen. Mengalahkan Real Madrid 4-0. Semuanya dengan permainan simple. Gabungan antara Tiki Taka dan direct football. Jadi, 11 pemain terbaik harus segera ditemukan oleh Sintayong. Posisi keeper, ya, Martin Paez pasti. Kanan. Apakah winger kanan ya? Atau, ya, back kanan. Apakah Sandy Walls? Menurut saya, Sandy Walls. Pantas menjadi starter terus. Karena dialah yang paling konsisten. Kalau memang Sintayong belum percaya dengan Eleanor Renders. Calvin Verdon di kiri. Di tengah, Untuk lawan Jepang mungkin CJ sedemain. Bisa Justin Raffner. Mesh Hilgers. Dan Rizky Rido. Menurut saya, ini Kombinasi Pemain yang cukup bagus. Di tengah, Tom Haye pasti. Memegang peranan Sebagai pengumpah. Lalu juga ada Nathan Chuaon. Dan juga bisa ada Ricky Kambuaya, misalnya. Untuk menggantikan Ivariener yang Tidak bisa main. Dan kan di Depan Ya Rafael Struik Dan juga Tentunya Ragnar Oretmangun. Nah Di tengah juga Kalau tidak Ricky Marcelino juga bisa Memainkan Posisi Sebagai pemain tengah. Itu kalau 5-3-2 ya. Sedangkan kalau 3-4-3 Kurang lebih ya. Tom Haye Dengan Ivariener Kalau sudah main lagi. Sedangkan di Posisi Tengah ya. Posisi Depan Ya itu. Witan Atau Marcelino Ragnar Oretmangun Dan Rafael Struik Itu saja. Putuskan saja. Segera. Jangan lagi Eksperimen Atau coba-coba Mengganti Setiap Main di setiap laga Karena itu Merusak Ritme ya. Karena Kalau Masih Tetap coba-coba Saya Kurang yakin juga Kita bisa Meraih poin Di dua laga Nanti Karena Peluang untuk Meraih poin Pasti ada Demikian Teman-teman Olesan saya Semoga Menjadi informasi Yang berguna Untuk teman-teman semua Terima kasih atas perhatiannya Selamat 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 Selamat